Intro Sahabat YKB Senang dapat menjumpai sodara dalam acara Wasiat Kekal Berupa Renungan Firman Tuhan Yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Sari Haswarani Intias GKI Bintaru Utama Renungan kita hari ini Minggu 14 Mei 2023 Berjudul yang tidak dapat dilihat oleh dunia Didasarkan pada Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21 Mari kita bersama berdoa Pada hari ini ya Tuhan Kami rindu kembali mendengarkan kehendakmu dinyatakan bagi kami Tolong kami mengerti dan memahami Dan kemudian melakukan Perenungan sabda Tuhan yang akan kami dengar bersama Demi Kristus Tuhan kami berdoa Amin Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Yohanes 14 ayat 17 Dengarkanlah Firman Tuhan Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu Salah satu tembok bekas sel di situs Auschwitz Yang menjadi kem konsentrasi pemerintahan nasi Pada masa perang dunia kedua Tertulis sebuah syair anonim Syair itu berbunyi Saya percaya pada matahari Meski ia tidak sedang bersinar Saya percaya pada cinta Meski tidak ada siapapun di sini Dan saya percaya pada Allah Meski ia diam Meski anonim Hampir dipastikan Kalau penulis syair merupakan tahanan holocaust Sebelum ia dibunuh Meski secara fisik Ia sedang menderita Bahkan menemukan Jalan buntu untuk menyelamatkan diri Syair itu memperlihatkan Iman dan keyakinan Yang membuat si penulis tetap Memiliki harapan Dalam Injil Yohanes Ekspresi itu Hanya bisa ditemukan Dalam kehidupan para pengikut Kristus Roh kebenaran Akan memenuhi para pengikut Kristus Sosok ini membuat Para pengikut Kristus Mampu mengenal Segala hal yang tidak dikenal Oleh dunia Dalam hal ini Roh kebenaran memampukan Para pengikut Kristus Mengenal penyertaan Tuhan Dan pengharapan Di tengah kekelaman sekalipun Memang penyertaannya Tidak selalu hadir Dalam rupa Fisik dan logis Namun rasa di dalam hati Dapat menjadi dasar Keyakinan kita Pada penyertaan Dan pengharapan Meskipun Keseharian kita Dipenuhi kemelut Dan badai besar Yang mengancam kehidupan Percayalah Selalu pada penyertaan Allah Roh kebenaran Yang tinggal Di dalam hati Membuat kita selalu Merasakan harapan Yang tidak dapat Dilihat Oleh Dunia Mari kita berdoa Ya Tuhan Tolonglah Supaya dengan Pertolongan Sang roh kebenaran Kami semua Dapat memiliki Pengharapan Dan iman Meski tidak dapat Dilihat oleh dunia Oleh pertolongan Sang roh kebenaran Kami dimampukan Untuk melihatnya Terima kasih Tuhan Demi Kristus Tuhan Kami berdoa Amin Demikian renungan kita hari ini Jangan lupa Subscribe Like Dan bagikan kepada yang lain Tuhan Memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton